Assalamualaikum sahabat unit nursery Kali ini kita akan membahas seputar tin lagi Kita akan membahas perbedaan antara Tin yang ditanam dalam pot Dan tin yang ditanam dalam planter bag Tin yang di depan ini bernama LSU Gold Atau Louisiana State University dari Amerika Tin jenis ini pernah kami review sebelumnya Untuk memilih akan ditanam di planter bag atau di pot Kita seharusnya mengetahui kondisi indukan dari pohon tin Tin jenis ini batangnya menjulang ke atas Dengan batang yang kecil Nah ini tin LSU Gold di dalam planter bag Kondisinya sama, batangnya menjulang ke atas Tetapi tidak terlalu besar Supaya tidak terlalu tinggi Batang atasnya biasanya kami cangkok Dan menunggu batang-batang muda dari percabangan batang utama tin ini Di bagian bawahnya kami letakkan batang utama Kami letakkan batu Supaya tidak mudah rubuh planter bagnya Dan tidak mudah dikorek oleh kucing Selanjutnya kita lihat pada tin iraki Kondisi tin iraki di dalam pot Itu biasanya cukup berkembang pesat Tin jenis ini sangat kuat terhadap perbuahan musim Jadi cukup mudah untuk dikembangkan Pohon tin iraki di dalam pot indukannya sangat besar Percabangnya juga sangat banyak Jadi untuk mengurangi pertumbuhan batangnya Bagian pucuk kami cangkok Untuk dikembangkan Karena karakter pohonnya yang cukup lebat Maka kita membutuhkan pot yang sangat besar Untuk bisa menampung akar-akarnya Nah ini tin iraki yang kami tanam 2 bulan lalu Pertumbuhannya sangat cepat Dan sudah berbuah Disini kami mencoba menanam tin iraki Di dalam planter bag Planter bag yang digunakan Mempunyai volume 50 liter Apakah nanti hasilnya sama seperti indukannya Teman-teman jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Supaya kami tambah semangat Untuk media tanam tin Baik di pot atau di planter bag Itu harus poros atau berongga Supaya tidak terjadi Kelambaban yang terlalu tinggi Ini tin iraki di dalam planter bag Dengan usia 1 tahun Batangnya masih ramping Buahnya juga sudah bermunculan Terutama di batang utama Karena kondisi batang utamanya kecil Maka buahnya juga ikut mengecil Ini tin jenis buron turki Yang kami tanam dalam pot Usianya sudah hampir 3 tahun Kondisi batang utama sangat besar Percabangannya juga sangat banyak Pohon indukan ini sudah kami cangkok beberapa kali Untuk mengurangi ketinggian dari batang utamanya Tin jenis ini memiliki rasa buah yang sangat manis Di uniform seri Ini adalah tin buron turki yang kami tanam dalam planter bag Percabangannya sangat banyak Tapi kondisi batang Masih ramping Batang utama juga sudah kami cangkok Untuk mengurangi ketinggian dari Pohon ini Usia pohon ini kurang lebih 1,5 tahun Ada lebih dari 800 jenis tin Setidaknya kita tahu indukannya Sehingga ketika nanti mau menanam Kita bisa memilih media yang tepat Untuk wadah tin ini Tin blue jenis ini sudah berusia 2 tahun lebih Karakter batangnya kecil Dan memiliki banyak percabangan Tin matri daupin juga hampir sama Kondisinya Percabangannya banyak Dan kondisi batangnya kecil Untuk tin red palestin Walaupun ditanam dalam pot besar Namun kondisi batangnya kecil Dan percabangannya juga banyak Usia tin ini kurang lebih 3 tahun Dulu kami juga sudah pernah mereview tin jenis ini Maka kesimpulan dari kami Jika indukan tin ini adalah tin yang besar Maka pot adalah pilihan paling baik Namun jika memang tin ini Indukannya kecil Maka bisa ditanam di planter bag Sekian liputan dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati